Karena usus yang kotor menyebabkan radikal bebas naik, pembuluh darahnya kotor, pembuluh darahnya tersumbat, organ-organnya rusak, termasuk ginjal. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana cara ngobatin ginjal, jangan fokusannya di ginjal. Kemarin ada penelitian di Amerika, ada 100 orang yang radang sendi, radang sendi Pak, berarti sendinya sakit. Osteoartritis, osteoporosis, prematuit artritis, setelah diperiksa ternyata 90 orang dari 100 orang itu bermasalah dengan ususnya. Setelah ususnya dibersihkan, 90 orang itu sembuh total sakit. Osteoartritisnya sembuh. Artinya apa di sini? Bahwa sakit kita belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Holistik, mengobati penyebab bukan akibat. Jadi kalau Bapak tanya, dok gimana cara ngobatin ginjal supaya tidak kenal samurat? Gimana cara mencegah penyakit jantung? Gimana cara ngobatin struk? Ya, pastikan ususnya darahnya bersih. Gitu Pak. Makanya konsep holistik itu ada tiga Pak. Tiga tahap pengobatan holistik. Ada tiga, yang pertama Pak. Detoks. Apa yang didetoks? Khusus darah organ.